Hai nah yoke geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kita punya soal nomor 18 ini A dan B adalah bilangan real yang berbeda Oke berbeda dan memenuhi A per B plus A plus 10 B dibagi B plus 10A sama dengan dua ya ini Oke jadi bagaimana caranya simak aja video ini ya Oke Yogi gengs Sekarang kita bahas soalnya ya Nah jadi kalau semisal nanti kalian ketemu soal kayak gini ini ya di KSM gampang kok ya kalian tinggal masukin aja ya ini kalau hasilnya sama nah berarti itu jawabannya ya Nah tapi ingat kalian harus jeli dengan soalnya ya Nah semisal kita masukin satu nih ini satu kan artinya satu persatu ya satu persatu gitu ya kita masukin disini hanya b-nya satu b-nya satu 1 ditambah 10 11 1 ditambah 10 11 jadi 1 ditambah 12 benar ya sebelas dibagi sebelaskan satu nah jadi dua jadi yang A ini benar ya Nah kit harap tonton sampai habis ya Nah kan ini ini akan mereka jelasin lagi ada tambahannya nah kalau b-nya 4 b-nya 5 ya jadi 4 per 5 ditambah hanya 4 ditambah b-nya 50 ya ini lalu 5 ditambah 40 yang hanya kan 4 nah jadi Hai ini ya kita Hai jadikan 4 per 5 ditambah 54 per 45 ya Nah ini kita buat sama ya penyebutnya ini dikali 9 jadi 45 dikali 9 jadi 36 36 oke 36 ditambah 54 90 ya Nah 90 per 45 itu sama juga dengan dua ya Nah hanya dapat juga b-nya dapat dua juga ayo yang mana jawabannya ya kata kakak tadi harus teliti dengan jawabannya ya dengan soalnya gitu oke yang a bener yang b-nya yang b-nya juga benar yang mana nih ya Nah kalau C ya kita masukin sini aja deh ya 5 per 4 ya nah Hai 5 per 4 agak sulit ya kita gini aja deh 5 per 4 langsung aja 5 ditambah 40 45 oke keempat ditambah 50 wawah geng 54 karena ini nggak bisa sama ya nggak nggak mungkin hasilnya dua kalau uang penyebutnya ini susah mau disamain ya mau dikelebar apa gitu kali 14 nggak bisa juga ya uang penyebutnya ya Hai Hai jadi ini nggak mungkin hasilnya dua ya nggak mungkin Oke kalau semisal kita coba yang di seperempat ya langsung aja seperempat ditambah 41 ya ditambah 14 nah ini juga udah nggak bisa bisa hasilnya 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 dua ya nggak mungkin ya penyebutnya aja udah susah disamain gitu Hai kalau misalkan yang isa perlima Oke coba deh ya satu perlima ditambah hanya satu b-nya 50 jadi 51 per hanya satu sepuluh tambah lima 15 nah ini juga nggak bisa sama ya kayaknya kan beda ya Oke jadi gini ya pembahasannya ya jawabannya maksudnya Hai kalian harus teliti dengan soalnya coba kita lihat soalnya berikut ini ya Nah di soalnya ini kan kalian bisa lihat nilai X bilangan real ya Nah namun berbeda ya lihat disitu berbeda nah jadi kesimpulannya disini jawabannya yang B ya kalau A ini kan satu persatu hanya satu b-nya satu ini kan sama bukan berbeda ya gitu paham geng saya jadi kalau KSM ini kelihatannya aja yang mudah ya tapi kadang bisa membuat kalian kejebak ya jadi intinya hati-hati nanti kalau mau KSM ya bersabar gitu Oke terima kasih geng setelah menonton video ini semoga kalian paham ya Oke see you again next time bye ya 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 selamat menikmati